Kayaknya kurang keren Pak Ari ya Bagaimana kalau kita tambah jas Pakai jas ya Wah boleh juga nih ya Oke, Bapak akan berubah dulu ya Satu, dua, tiga Nah, sekarang Pak Ari sudah keren dan pastinya ganteng Assalamualaikum ya talamidi jawabnya Waalaikum salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanal khair, subhanal nur Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Wa la'afiat, amin ya rabbal alamin Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang adab sehari-hari Dimulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi Nah, adab ini sangat penting loh untuk kita ketahui Agar setiap apa yang kita lakukan itu Diberkahi dan dijintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapa di sini yang mau mendapatkan berkah dari Allah? Ayo siapa? Masya Allah, luar biasa sekali anak-anak Bapak memang ya Semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin, Allahumma, amin Anak-anak, hari ini Bapak akan menceritakan tentang seorang anak yang bernama Azhar Yang selalu menerapkan adab-adab islami dalam kesehariannya Sudah siap belum mendengarkan ceritanya? Pasti dong, tapi sebelumnya Supaya apa yang kita pelajari pada hari ini berkah Mari sama-sama kita mulai belajarnya dengan membaca lafal al-basmalah Bismillahirrohmanirrohim Ayo kita mulai ceritanya Pada suatu hari Alhamdulillahillazhi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin lusur Amin Halo teman-teman Selamat pagi Setelah bangun tidur Sebaiknya kita duduk sejenak Dan membaca doa bangun tidur Wah, sudah waktunya sholat sebuah nih Ayo kita berudur dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih Teman-teman Setelah selesai sholat Jangan langsung bergegas pergi ya Perbanyakan zikir dan doa setelah sholat Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Nah, begitu ceritanya Anak-anak belajar anak apa aja dari kisah Azhar tadi? Hmm, iya, tepat sekali Adab yang pertama adalah pada saat kita bangun tidur Yaitu dengan membaca doa setelah bangun tidur Sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT Yang telah membangunkan kita dari tidur kita Kemudian adab yang kedua Adalah adab pada saat berubutu Yaitu dengan cara menutup seluruh orat kita Kemudian tidak terburu-buru Ataupun tergesa-gesa Mendahulukan membasuh yang sebelah kanan Kemudian membaca doa setelah berubutu Usahakan jangan sampai kita membelakangi kiblat ya anak Dan adab yang ketiga Adalah adab pada saat kita selesai melaksanakan sholat Dianjurkan di sini agar kita tidak langsung berdiri dan meninggalkan posisi sholat kita Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu Berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di waktu berdiri Di waktu duduk Dan di waktu berbaring Setelah sholat Anak-anak biasanya melakukan apa ya Hmm Iya Boleh banget Kalau anak-anak Mau mandi dulu Belajar Atau mau sarapan Kalau Pak Ad ini Sarapan dulu Nah sekarang di depan Pak Ari Sudah ada makanan yang enak nih Wah Pak Ari udah gak sabar nih buat makan Ya jadi lapar Eh Pak Ari hampir lupa Anak-anak Sebelum makan itu ada adabnya juga loh Kira-kira apa ya adabnya Ada yang tahu gak Hmm Ayo kita tanyakan teman kita Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Cuci bersih tanganmu Ucapkanlah bismillah Gunakan tangan kananmu Biasakan tak terbiring Jangan tiupkan panas Nah guys Kalau anta bisa Kita juga pasti bisa Ayo cari keberkahan Dari Anjuran Nabi Bangun tidurku terus mandi Tidak lupa menggosok gigi Masuk toilet kaki kiri Baca doa masuk kamar mandi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni A'udhu bika Minal hubuti Wal khaba'is Amin Nah teman teman masuk kamar mandi Ternyata ada adanya juga loh Seperti lagu tadi Kita masuk ke kamar mandi Mendahulukan kaki yang sebelah kiri Dan membaca doa masuk kamar mandi Lalu saat anak-anak mandi Dianjurkan untuk tetap berbusana ya Misalkan seperti memakai kain mandi Ataupun basahan Ada pun saat keluar dari kamar mandi Kita mendahulukan menggunakan Kaki yang sebelah kanan Sambil membaca doa Keluar dari kamar mandi Bismillahirrahmanirrahim Wufranaka Alhamdulillahilladzi Azhaba annil adha wa afani Amin Anak-anak sekarang Pak Ari Sudah kelihatan rapi ya Berapi Tapi Masih ada yang kurang ya Kayaknya kurang keren Pak Ari ya Bagaimana kalau kita tambah jas Pakai jas ya Wah boleh juga nih ya Oke Bapak akan berubah dulu ya Satu Dua Tiga JAS Nah Sekarang Pak Ari sudah keren Dan pastinya ganteng Anak-anak semua Apapun pakaian kalian Pastikan kalian memakai pakaian yang menutup Tidak ketat Dan tidak transparan juga Dan tidak menyerupai pakaian lawan jenis Saat memakai pakaian Pastikan kalian mendahulukan anggota tubuh yang sebelah kanan Kemudian sambil membaca doa Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi mahualahu wa'a'udzubika min syarrihi wa syarri mahualah Amin Sekarang Pak Ari sudah rapi dan sudah siap untuk berangkat kerja Oh iya anak-anak Sebelum kita berangkat dari rumah Hendaknya kita berpamitan dulu dengan kedua orang tua kita Berpamitan kepada ayah dan bunda kita Atau berpamitan dengan saudara kita yang sedang berada di rumah kita Dengan cara memberi salam saat akan meninggalkan rumah Umi, Hamid, Bapak berangkat dulu ya Assalamualaikum Oh iya Sebelum kita meninggalkan rumah Ataupun pada saat kita hendak berpergian Kita membaca doa terlebih dahulu Bismillah hitawakkaltu ala Allah Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amin Oke let's go Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di rumah lagi setelah seharian beraktifitas Nah bapak sudah mengganti pakaian, sudah mencuci kaki, sikat gigi, dan berwudu Anak-anak, kegiatan membersihkan diri kita sebelum tidur adalah salah satu adab yang perlu kita biasakan ya Hmm, Pak Arie sudah mengantuk ini Sekarang sudah waktunya kita untuk tidur Jangan lupa membaca doa sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim 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 Amin Terima kasih sudah belajar adab sehari-hari bersama Pak Arie hari ini Semoga anak-anak semuanya mendapatkan berkah di setiap harinya dengan menerapkan adab-adab yang sederhana tadi Wah, akhiran semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Tetap semangat, kuat, dan bahagia Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye